Ternyata di Serpong ada mie yang pedesnya luar biasa Kalian belum jadi pecinta pedes kalau belum nyobain mie yang satu ini Namanya mie eksis yang ada di bakso aci eksis Pokoknya mie-nya kurang lebih konsepnya kayak mie jebel deh Jadi bak mie yang dicampur pakai cabai bercentong-centong sama cabai kering kayak gini Aduh, ini pedesnya lumayan, nggak lumayan sih, sadis banget Cobain sendiri kalau berani ada di daerah Serpong Tonton video sampai habis dan jangan lupa subscribe channel Bungkus Enjoy the video Bagaimana sih pindahin kemana pak? Ini mas, ini nih nih lagi bangun rumah nih Oh iya pak Ini bisa di ini nggak pak? Potong Bukan Bisa dulu pak Kasih es sirop Apaan semakin nggak jelas dengan gue Halo youtube-lutu sekolah yang di pak lagi di channel Bungkus yang bangga makaran Indonesia Ini adalah konten yang udah lama nggak gue sikat pedes jurni Basso aci eksis yang katanya kayaknya sepedes mie jebel deh Aduh, sorry gue Oke, let's go Wow Ya Oke, apa kabar kalian semua? Gue lagi di daerah Aci Ater, BSD Kalau kalian inget dulu gue pernah ke sebelah gaul beberapa bulan yang lalu Nah itu tempatnya disana tuh, sebelah gaul Masih di dekat sebelah gaul ternyata ada basso aci yang lumayan lagi viral akhir-akhir ini Karena mereka selain jualan basso aci, jualan juga mie pedes Kalo mie pedes tuh selalu ngingetin gue sama mie jebel Kurang lebih sama Karena gue liat di channelnya Felix Siena Kuliner Ada 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 Mana? Cewek Sama Melvin Mereka udah pernah nyobain ini dan katanya pedesnya gokil Sebagai channel terpedes si Bukabumi gue merasa kayak panggil dis Terus Bang lu harus cobain basso aci Ternyata ga ada yang komen kayak gitu sih Gue pengen kesini aja Ternyata gue pengen ngebuktiin diri Udah lama ga makan pedes Dari pada kita kelaman cacis Terus lu juga pengen liat gue pedesan Dan buat yang belum pernah nonton vlog basso aci eksis Nih kita langsung ke dalam aja Kita tanya-tanya kita ngobrol-ngobrol sama Mas Oh tuh Ada ownernya dibelakang Kita samperin aja kali ya Ini yang suka di youtube-youtube nih Assalamualaikum Waalaikumsalam Aduh Kita kenalan dulu dengan mas siapa nih Ae Ae itu apa? Agus eksis Agus eksis Masih ngeluarin album ga? Oh Gak beda itu Oh beda bukan band eksis ya Bukan yang dari Malaysia ya Oh lain lagi beda jurusan Mas Agus Saya nonton di youtube dimana-mana ini udah viral banget nih Alhamdulillah Sebagai channel terpedes di Muka Bumi ini Saya merasa terpanggil Saya harus nyobain Bener ga? Bener Katanya disini ada mie yang pedes banget Iya betul Emang awalnya udah jual mie pedes apa gimana tuh? Sejarahnya Mas Agus Sebelumnya jual Basso Aci Biar ga monoton aja gitu Sebenernya mie ayam Seperti mie amin Tapi pedes Umbunya beda daripada yang lain Belajar sendiri Belajar sendiri Mas Agus emang dulu jualan Basso Aci udah berapa lama? Jalan 2 tahun sih Jualan 2 tahun? Belum lama ya? Basso Aci eksis Namanya eksis Nama adalah doa Eh sekarang udah eksis dalam kurun waktu 2 tahun Nyangka ga tuh Mas? Gak nyangka Gak nyangka ya? Rizky yang tak terduga Masya Allah Pertama kali masuk media sosial Youtube atau Tiktok tuh Karena Basso Aci nya Atau karena mie nya? Karena Basso Aci Oh awalnya Basso Aci dulu Orang pertama yang review tuh kok Felix Nge-review Basso Aci Oh berarti Felix belum ada mie pedes? Belum Oh belum Oh gitu Setelah itu Beliau datang lagi kesini Nge-review mie nya Datang lagi yang ketiga kalinya Sama 2 pengacara 2 pengacara Sama ada Melvin juga Ada Sari juga udah makan kesini Hobi makan terakhir Hobi makan terakhir Bang Evang Katanya diborong sampe Makasih Bang Evang Berapa porsi? 300 porsi 300 porsi Keren loh Bang Evang Nama menunya apa sebenernya? Mie pedes aja atau apa? Mie eksis aja Eksis terus Biar eksis terus Gak ada habis-habisnya Amin Amin Oh ini Ini nih Ini bumbu rahsianya Rahsianya juga sih Racikan sendiri lah ya Racikan dulu ya Pokoknya bikin beda ini Iya ini nih Ini apa? Dinamainnya apa nih? Bumbu eksis Bumbu eksis Hahaha Namanya bumbu eksis nih ya Iya Karena rejikan Mas Agus ya Abis itu apa lagi selain itu? Minyak bawang Cabai Ini cabai kering Ini semua diolah sendiri Mas Agus Diolah sendiri Wah mantap Tapi anyway Level-levelnya apa aja sih Ini mie pedesnya Mas Agus Dan ini yang level 0 Level-level Level-level 5 Lebih pun juga gak apa-apa Bisa Kalau mau mau Kalau gitu gini Saya pesen bak Soaci nya Yang komplit Sama mie eksisnya yang level 1 dulu Level 1 Kita cobain yang Araf standar Oke Baru ntar kita menuju ke level 5 Oke Level 1 dulu Kita liat Kita sanggup gak liat? Siap Siap Alright Sekarang saat ini kita nyobain Udah ada baso acinya Baso aci eksis di depan gue Amang gue pesen mie eksisnya yang level 1 dulu guys Kita bakal nyobain dulu level yang normalnya dulu Cuman sebelum kita makan pedes Gue punya temen makan baru nih dis Buat nemenin gue makan pedes Mana dis? Nih Nah ini dia nih bos Ini yang hari ini bakal nemenin gue makan makanan pedes Apapun Liatnya otot gue Iya 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 Ini artinya gue makan pedes level 3000 Bisa Sesumbar Sesumbar Guys kalian tau gak sih Jadi kalo hydrococo itu adalah Minuman air kelapa asli Dan segernya alami banget Oke Kita siap Kita siap Pertama gue mau nyobain sih Baso acinya dulu Ini yang komplit nih Jadi ada baso aci Baso aci biasa Baso aci tulang rangu Yang lidah nih Sama yang batagor Somai juga ada Nah disini juga ada sayap Ada kerongkongan Ada bakso sapi Ada ceker Ada cikurnya juga Sama ada jeruk limaunya Cobain dulu baso acinya Ini sebelumnya udah dikasih bumbu-bumbu Sama masakusnya disini Bismillah Oh Lupa Kalian semua gak suka kalo bismillah Gue gak dicapin kan guys Kalo dalam hati gue dimakain soalnya Ini kedua yang ada bismillahnya yang keras-keras Ini guys kita coba ya Bismillah Yuk Gue suka buahnya Bumbu-bumbu yang dikasih Sama masakus Pas semua Enak banget Asinnya pas Wow yuk Baso aja tulang rangunya nih Oh gak ada kasih apa-apa Sebenernya enak juga ini Sama masakus Sama masakus Sambal dikit aja Saos Nah kalo kemaren gue suka banget sama baso acinya warung kuncal yang gue bilang enak banget dan hancur Ternyata di BSD dan Serpong juga ada baso aci dengan tanpa bumbu apa-apa dan bumbu originalnya udah enak Ini udah baso aci Eksis Hancur ini Enak Gak apa-apa udah enak Ini ya somainya guys ya Hmm Cabinya ada asinnya juga guys Lidahnya ya Wow Ya Rantu tuh juga punya ini Aduh sayap Lidah baso Ceker Cekernya kita kasih sambal lagi Ini apa asinnya ada dari sambalnya ya Kayaknya iya deh Coba gue coba sambalnya ya guys ya 1,2,3 Yuk Cabai bubuk gitu Tambahin cabai biasa Jadinya kayak gini Yuk ceker guys Gede banget cekernya Hmm Hati-hati cabainya Sambalnya itu asin Karena dia dari cabai bubuk Jadi buat yang suka pedas Kalau banyak-banyak Jadi asinnya Ini guys ya Baso sapi Yuk Hmm Baiklah basonya Ini kalau misalnya Daging sapinya lebih ditambah lagi Mantap Ini kerongkongan ya Wah Mantap ini Yuk Hmm 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 Bagus sama bumbunya Lagikan mas cekernya Ini enak Jadi walaupun Makan kerongkongan Sama ceker Tanpa ditambah sambal Tanpa ditambah garam atau apa-apa lagi Udah enak Hmm 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 Tetap lagi guys ya Hmm 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 Ini pedasnya masih level Hmm 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 selamat menikmati kita coba mie eksisnya basol aci ini semakin rame karena jual mie pedes yaitu mie eksisnya ini sebenarnya mie nya simple aja kayak mi yamin bener kata mas Agus cuma dia pake bumbu sambal lagi kalau mi yamin pake kecap dia pake bumbu sambal diaduk-aduk kasih basol aci kasih ayam kincang jadinya kayak gini gue pesen mie nya setengah mateng ini level 1 kita lihat apakah kita bisa menaklukannya apa tidak mie eksis level 1 buat kalian 1, 2, 3 yuk pedesnya masih pedes manis sangat alat bisa dinikmati kalau level 1 pedes tapi gak terlalu enak pake jekur mantep basol aci tapi karena basol aci eksis ini banyak macam yang desainnya kalian memakan mie eksisnya pake somai bisa pake basol sapi bisa pake basol aci juga bisa jangan nambah-nambah aja jadinya sih masuk banget sama selera gue tadi berapa centong dis? tengah kayaknya 1 adung nggak nyambil 1 full anus gak pedes gak ada rasa apa-apa nih gue harus makan pedes minum air rokok-rokok lagi oh ilah kok bisa dah nah tapi walaupun kalian gak makan pedes sebenernya menurut gue penting untuk kalian konsumsi minum air kelapa asli secara rutin karena guys minum air kelapa tiap hari tuh nutrisinya bisa bantu imun jadi lebih terjaga dan gak gampang drop di tengah aktivitas lo yang padat nih kita udah selesai level 1 nya sebenernya kalo kita langsung level 5 dis pesenin gue level 5 dis oke gue siap penaklukannya satu ni Ini dia saatnya kita nyobain mie yang paling kejam, yang paling jahat di bakso Aceh Eksis. Level 5. Ini yang level 5 tadi berapa centong cabainya? 5. Sama cabai keringnya berapa ya? 3 atau 2 gitu? Gue mulai mempertanyakan keputusan hidup gue ketika gue memproklamasikan diri sebagai centong terpedas di Buka Bumi. Gue mulai mempertanyakan arah hidup gue. Mbak, 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 udah pernah nyoba belum? Yang paling pedas? Bisa ya emang? Gak berani ya? Emang orang gila doang yang pesen kayaknya. Ah, yuk kita cobain langsung. Gue masih nyisain sayap yang tadi, bakso Aceh, temenin pemakan ini. Kita cobain dari si Somai dulu kali ya guys ya, kita cocok ke sambalnya. Let's go. 1, 2, 3, yuk. 1, 2, 3, yuk. Sebenernya bikin pedes tuh sih ini, Jis. Nih, cabai kering. Iya, rosi. Perah. Oke, buat kalian di rumah guys yang senang lihat gue tersiksa kepedesan, gue sengaja banyak ngomong buat ngulur-ngulur waktu. Ini saatnya, gue bareng-bareng di rumah sama gue. 1, 2, 3, yuk. Let's go. Set. Asik Gasaan Baru satu cop sebenarnya gak bisa Baru satu tuang Ini berdasar sama kayak digarut Gak kuat deh Baru satu suar Udah sama gilanya kayak yang digarut Gampang gak? Bisa jauh-jauh Kalo emang gili bodang digarut cobain menjebel Dia ada di Jakarta, Tangerang Selatan, Depok, Serpong aja Baso Aci Exist aja Biar kalau gitu-gitu ya bayar dulu Berapa mas Agus total? Baso Aci yang komplit tadi ya Mingnya dua Tambah satu bungkus lu level dua atau tiga yang gila Dua ya dua Oh dua Jadi minnya tiga Kalian semakin gak percaya ya Jangan tidak tahu kalau kita bersemuka bumi Gak apa-apa Besok kita balik lagi menikmati kuliner yang enak lagi Gageseh Cukup satu aja Karena gua bener-bener trauma pas di Garut Gua sambil gak bisa jalan Tanya Yudis Gitu di Garut ke Jakarta apa jalanan berapa jam? Empat apa? Dua jam muti gue Gak bisa nyetir lagi Berapa mas? 64 64 Udah sama yang dibungkus Makasih mas Gak usah Oke Jemputan gua udah dateng Gak bisa guys Gua cuma bisa satu swab doang Karena ini pedesnya pahit banget Gak bakal bisa dinikmatin Ini emang untuk tantangan doang Sama kayak waktu gua nyobain menjebel Itu cuma ada rasa pahitnya doang Bener-bener gak bisa Tiga jam berapa sekarang? Sekarang tiga Daripada waktu gua selesai sampai disini Dan gua gak bisa ngapa-ngapain lagi Mendingan gua stop Karena gua tau limit gue Buat kalian yang penasaran banget Pengen cobain Basu Aci Exis Boleh langsung kesini aja Alamat gua taruh komplit di deskripsi link google mapsnya Nah tapi gua seneng banget Karena hari ini Untung gua makan pedesnya Ditemenin sama Hydro Coco Kalo kalian doyan makan pedes Dan pengen makan pedes Ini juga bisa buat ngurangin rasa pedes di mulut kalian Pentingnya lagi ini praksis dibawa kemana-mana guys Jadi cobalin deh Oke makasih banyak temen yang gua makan kali ini Kalo kalian suka videonya Tolong di-share ke temen-temen kalian Subscribe channel Bungkus buat yang belum Dan gua akan upload routine 3 kali seminggu guys Jadi Selasa, hari Kamis, hari Sabtu Selasa, hari Sabtu Selasa, Kamis dan Satu Follow Instagram di atbungkusnetwork Dan kalo kalian punya rekomendasi kuliner menarik Boleh komen di bawah Atau DM ke Yudis RauhTM di Instagram Dan kalo kalian pengen kepo-kepo Yudis tuh punya banyak banget second account gua ya Salah satu second accountnya Yudis Bisa kalian follow di atpertamini guys ya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa